Partai Demokrat merespon tudingan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang menyebut Demokrat bakal tinggalkan koalisi jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak dipinang Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden. Ketua Papilu Partai Demokrat Andi Arief justru bertanya-tanya jangan-jangan Nasdem akan tinggalkan koalisi jika pada akhirnya Anies memilih AHY menjadi calon wakil presiden. Diketahui 7 bulan sejak dideklarasikan Anies Baswedan belum menunjuk wakilnya. Hal ini disinyalir menyebabkan elektabilitas Anies dan partai pendukungnya turun di sejumlah survei. Itu sebabnya Andi Arief sebelumnya menyebut Demokrat akan memikirkan opsi lain jika Anies belum mengumumkan jawab pres hingga akhir Juni. Merespon pernyataan Andi, Ahmad Ali menilai Demokrat memang akan memikirkan opsi lain jika AHY tidak dipinang menjadi jawab pres. Ali kemudian menegaskan bahwa koalisi pengusung sudah bersepakat Anies yang akan menentukan wakilnya. Terkait elektabilitas yang turun, Ali menilai hal itu bisa saja terjadi bukan karena jawab pres belum ditentukan, melainkan karena ada partai yang memaksakan kadarnya menjadi jawab pres. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.